Peristiwa merah salju jilid 8. Bab 9. Kokoh bagai batu karang maghrib. Sinar lampu yang terakhir masih sempat menyorot masuk menerangi kaki Fo'ang So'at melalui lubang jendela, mengawasi pahanya sendiri seketika terbayang oleh Fo'ang So'at akan jari-jari manis halus yang semalam merabah-rabah pahanya ini. Dia rebah di atas ranjang, saking penatnya sampai sepatu pun malas dicopot lagi. Namun begitu terbayang akan sepasang tangan itu, perempuan itu, kulit badannya yang halus dan lembut laksana kain sutera itu, paha dan kakinya yang berisi, serta gerak-gerai kakinya yang merangsang, seketika timbul gejolak aneh di relung hatinya, seolah-olah celana yang dipakainya pun hampir diterjangnya sampai jebol. Dia cukup mengerti care bagaimana untuk menyalurkan rangsangan yang membakar dirinya ini. Karena dia pernah melakukan. Akan tetapi keadaannya sekarang sudah lain, karena dia pernah memiliki perempuan, perempuan tulen. Seharusnya tidak pantas dia memikirkan hal ini, gemblengan atau latihan yang pernah dialaminya, kemungkinan jauh lebih berat, lebih menderita dari laki-laki manapun, akan tetapi dia. Tetap seorang laki-laki di saat dirinya disinari cahaya surya yang kesetanan ini, kecuali adegan itu, sungguh persoalan apapun enggan dia memikirkannya, memang dia sudah teramat letih. Entah kapan hujan lebat itu berhenti. Sinar surya menjelang maghrib setelah hujan ini kenapa selalu terasa lebih hangat. Bergegas dia melonjak bangun, berlari keluar. Dia ingin penyaluran, dia harus melampiaskan keinginan ini, tapi dia justru bertahan, harus bersabar. Suara jalan raya tenang-tenang saja, seolah-olah penduduk kota pegunungan ini sudah mendapat firasat bahwa di kota kecil ini bakal terjadi sesuatu peristiwa besar yang mengejutkan, malah orang-orang yang suka gelandangan di jalan raya pun rela menyembunyikan diri di rumah menggendong anaknya. Yapke berdiri di bawah umperan rumah, mengawasi jalan raya yang becek berlumpur, seakan-akan sedang merenungkan sesuatu persoalan kumit yang tak bisa dipecahkan. Selanjutnya dia melihat Fo'ang So'at sedang beranjak keluar dan gang sempit di seberang sana. Dengan senyuman lebar dia memberi lambayan tangan, namun Fo'ang So'at menganggap tidak melihat dirinya, kulit mukanya yang pucat ini seolah-olah menampilkan semu merah dari kobaran hatinya, matanya dengan nanar menatap ke arah pintu sempit di seberangnya sana. Lampu merah di atas pintu sempit itu sudah menyala. Pandangan mati Fo'ang So'at mirip nyala lampu ini, mulai berkobar. Jari-jarinya masih menceka golok, pelan-pelan namun pasti dia beranjak menuju ke sana. Tiba-tiba terasa oleh Yap Kei pemuda yang biasanya pendiam dan berwatak kaku serta tenang ini, hari ini agaknya sedikit berubah aneh. Maklumlah bila seorang sudah menahan dirinya setian lama, karena terdesak melampaui batas, Ada kalanya dia pasti ingin melampiaskannya meski hanya sekedarnya saja, kalau tidak, siapapun asal dia seorang laki-laki normal pasti takkan kuat menahan diri, akhirnya bakal meledak. Yap Kei menghela nafas, katanya seorang diri, agaknya memang harus minum arak sepuas-puasnya, Memang lebih baik kalau mabuk dan jatuh pula selupa daratan, maka di saat dia siuman, meski kepala pening seperti hampir pecah, namun semangatnya pasti sudah mengendor. Sudah tentu alangkah baiknya bila ada seorang perempuan. Yap Kei sedang heran, dia tidak tahu apakah sebesar ini pemuda cacat ini pernah bercengkeraman dengan perempuan. Jika selamanya belum pernah bersentuhan dengan perempuan, mungkin malah lebih mending daripada laki-laki yang pada hakikatnya belum pernah bercengkeraman atau pernah bersentuhan dengan perempuan, Maka keadaan dirinya laksana tanggul besar yang kokoh kuat takkan bisa jebol dan hancur meski diterjang air bah. Sebaliknya laki-laki yang sudah pernah memiliki banyak perempuan pun tidak berbahaya jika hakikatnya sudah tidak perlu ditahan dan dijaga lagi, masakah pertahanannya bisa luluh. Justru yang paling berbahaya adalah laki-laki yang baru saja pernah bersentuhan, bahwa umpama sebuah tanggul yang sudah sedikit ada lubang, siapapun takkan tahu kapan lubang ini bakal diterjang oleh air bah itu. Pelan-pelan fo'ang saat menyeberang jalan, matanya masih tertujuk ke pintu sempit dengan lampu merah di atas pintu. Bila lampu merah menyala, berarti usaha di sini mulai didasarkan. Meski dasaran hari ini takkan lari seperti hari-hari biasanya, namun pengunjung utama dari tempat hiburan ini adalah pelatih kuda dari peternakan kuda atau penjual kuda-kuda liar dari tempat jauh. Yang terang orang-orang seperti mereka hari ini takkan berkunjung ke tempat ini. Pelan-pelan fo'ang saat mendorong pintu, biji lehernya turun naik menelan ludah, di dalam rumah hanya terdapat dua pengunjung dari orang-orang setempat yang baru saja bertengkar dengan bininya. Siapiatli sudah turun, sudah tentu duduk di tempatnya semula. Pelan-pelan orang sedang menikmati hidangan pagi. Hidangan pagi yang sedang digaresnya itu adalah lembaran daging-daging kambing yang diiris tipis dan dipinggang, semangkuk gulai kambing, masih ada lagi cangkir besar yang berisi arak, seperti arak anggur keluaran persia yang dituang di dalam cangkir menyala di malam hari. Memangnya Siapiatli seorang laki-laki yang pandai menikmati kesenangan hidup. Fo'ang saat melangkah masuk, ragu-ragu sebentar, akhirnya dia memilih tempat di mana kemarin malam dia duduk. Minum arak apa kembali dia ragu, sampai lama baru menjawab, arak tidak mau, mau apa kecuali arak, apa saja yang ada boleh disediakan. Siapiatli tiba-tiba tertawa, segera dia memberi pesan kepada pelayannya. Kebetulan baru saja kami menerima susu kambing yang masih segar, berilah seteko kepada Fo'ang Chu, anggap saja sebagai perhitungan dari dalam, tanpa menoleh segera Fo'ang saat berkata, tidak perlu, makanan yang kuinginkan aku bisa membayarnya sendiri. Siapiatli tertawa, kerat daging panggang terakhir segera dia jejalkan ke dalam mulut, dikunyah pelan-pelan, menikmati rasanya yang manis, segar dan amis. Memangnya dia seorang yang tidak suka ribut mulut. Namun dia pun sudah tahu bahwa seseorang yang suka ribut dan adu mulut tengah mendatangi. Derap tapal kuda yang berdentam riuh dan cepat di atas jalan raya tengah mendatangi dengan cepat sekali, akhirnya berhenti tepat di depan pintu. Belang, pintu didorong dari luar secara keras dan kasar, sesosok badan laki-laki raksasa melangkah lebar masuk ke dalam rumah, tidak mengenakan topi, sementara pakaian depan dadanya terbuka lebar, golok melengkung besar terselit di pinggangnya. Kong Sun To'an Dengan tersenyum siau piatli menyapa dengan gerakan tangan dan mimik mukanya, orang menganggap tidak melihat dirinya. Tapi yang dia pandang justru foang saat. Sorot matanya seketika laksana seekor elang kelaparan yang melihat sesosok bangkai susu kambing sudah diaturkan, memang masih hangat dan segar. Minuman semacam ini hanya bisa dinikmati oleh penduduk perbatasan yang terpencil di dunia ramai, hanya penduduk kota di luar perbatasan ini yang benar-benar bisa menikmatinya. Seteguk saja foang saat mencicipi, seketika dia mengerut kening. Mendadak kong Sun To'an menyeringai ringin, hanya kambing yang minum susu kambing, foang saat tidak mendengar, diangkatnya cangkirnya, lalu dihirupnya pula seteguk. Semakin keras suara kong Sun To'an karena olok-oloknya tidak dihiraukan, tak heran di sini berbau pengus ternyata ada seekor kambing busuk di sini, foang saat masih tidak mendengarkan, namun jari-jari yang menceka golok tergenggam kencang, otot hijau di punggung tangannya merongkol besar. Mendadak kong Sun To'an menghampiri, biang, meja digebrak seraya membentak, minggir foang saat mengawasi susu kambing di tangannya, katanya kalem, kau suruh aku minggir di sini tempat duduk untuk manusia, di belakang ada kandang kambing, disanalah tempatmu berpijak. Aku bukan kambing. Kong Sun To'an menggebrak meja pula, serunya, peduli kau ini barang apa, segeralah enyah dari sini, cuon besar suka duduk di tempatmu ini, siapakah tuon besar aku, aku ini tuon besar, cuon besar adalah aku, rak, cangkir termas pecah. Dengan mendorong foang saat yang mengawasi air susunya yang munkrat di atas meja, badannya sudah bergetar keras. Kong Sun To'an menatapnya, telapak tangannya yang segede kipas itu sudah meraba gagang goloknya, ejeknya dingin, kau ingin menggelinding sendiri atau perlu orang lain menggotongmu dengan badan gemetar pelan-pelan foang saat berdiri, sedapat mungkin dia mengendalikan perasaan dan emosinya, melirik pun dia tidak. Kong Sun To'an tertawa lebar, serunya, agaknya kambing busuk ini akan menggelinding balik keluar, kenapa tidak kau jilat kering susu kambing yang mengotori meja ini tiba-tiba foang saat mengangkat kepala menatapnya lekat-lekat. Sepasang matanya laksana bara yang sedang menyala besar. Biji metu kong Sun To'an pun sudah merah membara, mukanya menyeringai sadis, apa keinginanmu? Ingin mencabut golok foang saat tetap menggenggam goloknya dengan kencang, tak bergeming sedikit pun. Hanya manusia bisa mencabut golok, kambing busuk masakah bisa main senjata, jika kau ini manusia, cabutlah golokmu itu. Dengan mendelikan mata, foang saat seperti ingin menelannya bulat-bulat. Sekujur badannya gemetar dan keringat dingin bercucuran. Dua tamu lain yang semula sedang minum arak ini sudah menyingkir ke pojok ruangan, dengan mendorong kaget mengawasi mereka. Sementara si Yau Piatli tenang-tenang menikmati arak anggurnya seteguk demi seteguk, jari-jarinya kelihatan mengejang karena tegang. Hening lelap hanya terdengar deru napas yang ngos-ngosan, dari kedua orang yang sedang berhadapan. Deru napas foang saat tenteng dan pendek cepat, sedang napas kong Sun To'an keras dan panjang serta berat. Sebaliknya orang lain justru serasa berhenti napasnya. Tiba-tiba foang saat memutar badan, beranjak keluar, kaki kiri melangkah dulu setapak, kaki kanan dengan kaku lalu diseretnya maju. Sekeras-kerasnya kong Sun To'an meludah ke atas lantai, katanya menghina, ternyata kambing busuk ini timpang kakinya, mendadak langkah foang saat dipercepat, seolah-olah sudah tak kuasa berdiri tegak lagi, dengan sempoyongan menerjang keluar. Kong Sun To'an tergelak-gelak, serunya, menggelindinglah yang jauh ke dalam kandangmu, bila terlihat lagi oleh tuan besarmu, awas kupatahkan kakinmu yang lain, segera dia menarik kursi terus duduk seraya mekberak meja, bawa arak kemari, arak bagus sekonyong-konyong seseorang berseru lantang di depan pintu, bawa arak kemari, arak bagus tau-tau yak ke melangkah masuk, tangan kirinya menuntun seekor kambing. Kong Sun To'an mendelit kepadanya, dia malah seperti tidak melihat kehadiran Kong Sun To'an, setelah mencari tempat, terus duduk. Tempat duduknya berhadapan dengan Kong Sun To'an. Kong Sun To'an menyeringai dingin, serunya sambil menuding meja di depannya, mana araknya? Lekas. Yak ke pun mengebrak meja, serunya, mana araknya? Lekas dalam keadaan seperti ini, sudah tentu arak segera disuguhkan. Yap ke langsung menuang secangkir penuh, namun tidak diminum sendiri, tau-tau sebelah tangannya menarik leher kambing, secangkir arak itu terus dia cekokan ke dalam mulut kambing. Kalau alis tebal Kong Sun To'an bertaut, sebaliknya si Yau Piatli sudah terpingkal-pingkal. Yap ke segera tertawa lebar dan menengadah, katanya, ternyata kalau orang minum susu kambing, kambing justru minum arak. Seketika berubah rona muka Kong Sun To'an, sigap sekali dia berjingkrak bangun, bentaknya bengis, apakah tamu Yap ke tertawa-tawar, ujarnya, aku sedang bicara dengan kambing ini, apakah tuan ini seekor kambing tiba-tiba si Yau Piatli ikut tertawa, katanya, tempat ini bukan kandang kambing, dari mana bisa ada kambing, Kong Sun To'an berpaling glotot gusar ke arahnya si Yau Piatli tersenyum, lalu katanya, apakah Kong Sun Heng juga ada maksud ingin mematahkan kakiku? Sayang sekali sejak lama kedua kakiku ini sudah dikutungi orang, terkepal kedua jari-jari tangan Kong Sun To'an, katanya mendesis tajam, sayang sekali ada juga kaki orang yang belum buntung, benar, kakiku belum buntung, ujar Yap ke. Baik, kau berdiri, bila saatnya duduk, biasanya aku jarang berdiri, ujar Yap ke meringis Yau Piatli menimbrung, bila masih bisa berdiri, biasanya aku jarang duduk, aku ini orang malas, aku ini orang yang tidak punya kaki, keduanya mendadak terbahak-bahak. Pelan-pelan Yap ke mengelus kepala kambing, matanya mengering ke arah Kong Sun To'an, katanya tertawa, Yoheng, Yoheng, engkoh kambing, kenapakah selalu suka berdiri? Kong Sun To'an justru sedang berdiri. Merongkol otot hijau di atas jidatnya, mendadak tangannya berbalik menggenggam goloknya, bentaknya, sambil duduk aku pun bisa membacok kutung kedua kakimu, di mana sinar karak berkelebat, golok tau-tau sudah tercabut keluar. Berak, meja besar yang terbuat dari kayu keras dan tebal itu seketika terbelah menjadi dua. Meja itu terbelah tepat di hadapan Yap ke dan Roboh. Begitu pula sinar golok membacok turun tepat di muka Yap ke. Yap ke tidak bergeming, sampait pun kelopak matanya pun tidak berkedip. Dia tetap tersenyum, katanya tawar, tak nyana golok sabitmu ini peranti untuk membelah meja, Kong Sun To'an menggerung kalap seperti banteng ketaton, goloknya terayun membundar. Sekujur badan Yap ke seketika terkurung di dalam lingkaran sinar golok kemilau itu, sorot matanya seketika seperti memancarkan kilat perak. Tering, kembang api munkrat. Sebatang tongkat besi tiba-tiba menyelonong maju dari samping menangkis bacokan golok sabit, terus menahannya di tengah udara. Dengan sebatang tongkatnya Siau Piatli menangkis bacokan golok, sementara tongkatnya yang lain menyanggah bumi dan amblas lima dim ke dalam lantai betapa dasyat kekuatan bacokan golok ini. Tapi badan Siau Piatli sendiri tetap bertopang di atas tongkatnya ini tanpa bergeming, demikian pula tongkatnya yang teracung ke depan menahan golok masih lempang dan tenang. Karena kekuatan bacokan ini dia salurkan ke tongkatnya yang satu sehingga ujungnya amblas masuk ke dalam lantai. Rona muka Kongsun Toan sudah pucat pias, katanya sambil mendelik kepadanya, urusan ini tiada sangkut prautnya dengan kau. Siau Piatli berkata tawar, di sini bukan tempatnya membunuh orang, darah semakin mendidih di rongga dada Kongsun Toan, namun goloknya tidak bergerak lagi. Demikian pula tongkat besi itu sudah tidak bergeming. Sekonyong-konyong tajam golok mulai menggesek datang tongkat, mulai terdengar suara gesekan yang liring lembut semakin keras dan menusuk telinga. Maka tongkat besi yang lain itu mulai amblas satu dim demi satu dim ke dalam bumi. Tapi Siau Piatli sendiri masih bergelantung di atas tongkatnya tidak tergoyahkan. Tiba-tiba Kongsun Toan membanting kedua kakinya, lantai marmer hijau di bawah kakinya seketika pecah retak, cepat sekali dia sudah melangkah keluar. Sepatah kata pun tidak bersuara lagi. Yapke menarik napas panjang, katanya memuji, Siau Sian Sing, hebat benar luekangmu, amat memalukan, siapapun bila sudah berlatih luekang mencapai tarafih hoa kiat bok, memindah kembang menyambung dahan, tiada sesuatu yang perlu dibuat malu di dunia ini. Tiba-tiba Siau Piatli tertawa, ujarnya, Yap Heng tajam benar pandangan matamu, pandangan Kongsun Toan tentunya juga tidak jelek. Kalau tidak, masakah dia mau berlalu begitu saja? Mungkin juga karena orang yang benar-benar ingin dia bunuh bukan kau tapi jika bukan karena pertolongan Siau Sian Sing, mungkin hari ini aku sudah mampus di tempat ini, Siau Piatli tertawa, katanya, jika aku tidak turun tangan, mungkin memang ada orang bakal mampus di sini. Tapi yang terang orang itu bukan kau, bukan aku. Lalu siapa Kongsun Toan mana mungkin dia yang mati? Malah dia itu laki-laki kasar berangasan. Ternyata dia tidak tahu bahwa ilmu silat Yap Heng hakikatnya sepuluh kali lipat lebih tinggi dari kepandayanya. Yap Ketli tertawa seperti mendengar suatu yang menggelikan, katanya dengan geleng-geleng kepala, Siau Sian Siang tentunya salah hitung kali ini. Kedua kakehku memang buntung, namun kedua mataku ini pasti tidak akan meleset. Kalau tidak, aku sudah menahan diri sepuluh tahun di sini, kenapa hari ini aku harus turun tangan? Yap Ketli menunggu kata-katanya lebih lanjut. Selama puluhan tahun ini, belum pernah aku melihat tokoh semuda kau, bukan saja ilmu silatnya tinggi tak terukur, malah menyembunyikan kepandayan pula. Maka dia berhenti, seperti sedang menunggu pertanyaan Yap Ketli selanjutnya. Terpaksa Yap Ketli bertanya, maka bagaimana tujuh kembali Siau Piatli menghela nafas? Katanya, seorang cacat sebatang kara, untuk hidup di tempat seperti ini bukan soal gampang, kalau bisa bersahabat dengan teman seperti Yap Heng. Mendadak Yap Ketli menukas kata-katanya dengan tertawa, jika bersahabat dengan teman seperti aku, kelak kau akan terlibat banyak kesulitan. Berkilat pandangan Siau Piatli menatap kepadanya, ujarnya, jika aku tidak takut menghadapi bahaya boleh kita menjadi sahabat? Seketika Siau Piatli tertawa lebar, ujarnya, kalau begitu kenapa tidak letas kau kemarin minum bersama? Umpama kau tidak ingin mengundang aku minum, aku pun tetap akan meminumnya. Seorang sedang mencongklang kudanya lewat jalan raya, sekonyong-konyong sebuah tangan gede menariknya turun dari punggung kudanya secara kekerasan, terus dilempar jatuh ke tanah dengan kerasnya. Baru saja orang ini berjingkrak hampir memaki dengan gusar, seketika dia urungkan niatnya karena dia sudah melihat jelas orang yang menariknya jatuh dari punggung kuda adalah Kongsun Toan, dilihatnya pula romen muka Kongsun Toan yang sedang marah-marah, siapapun takkan ada yang berani mengusik Kongsun Toan yang sedang marah ini. Dengan tangkas Kongsun Toan mencemplak ke punggung kuda terus dikeperak cepat-cepat di manakah kuda tunggangannya sendiri? Kuda tunggangan Kongsun Toan sedang membedal di tengah padang rumput, namun penunggangnya adalah Fo'ang So'at. Begitu keluar pintu dia terus mencemplak ke atas kuda serta mengeperaknya dengan goloknya, begitu keras hantaman goloknya dipantat kuda. Seolah-olah dia menganggap kuda tunggangan ini sebagai Kongsun Toan dia perlu melampiaskan kobaran hatinya, kalau tidak, dia bisa gila dibuatnya. Kuda itu pun seperti jadi gila, dari jalan raya terus membedal ke padang rumput, dari maghrib sampai gelap akhirnya dirinya dikelilingi tabir malam nan pekat. Angin badai menghembus datang, butiran pasir menyampuk mukanya, dia tidak berpaling, terus memapak ke depan. Penghinaan seperti itu pun dapat dia terima, ada apa pula yang tidak dapat dia terima di dunia ini? Giginya berkerutukan kencang, darah merembes keluar dari ujung bibirnya, darah terasa getir, getir dan kecut. Sekonyong-konyong di tengah kegelapan itu timbul setitik bintang. Bukan bintang, namun itulah lampion besar di pucuk tiang bendera dalam ban betong, sinarnya yang menyala lebih terang dari cahaya bintang-bintang akan tiba saatnya timbul dan tenggelam. Bagaimana dengan lampion ini? Dengan kencang dia renggut bulu suri kuda, dengan kuat dia pukulkan sarung goloknya untuk membedal kudanya, dia perlu melampiaskan diri, demikian pula kecepatan lari kudanya pun dia percepat agar lebih cepat melampiaskan gejolak hatinya. Sekonyong-konyong kuda tunggangannya meringkik dengan pilu, kaki depannya tiba-tiba tertekuk terus tersungkur jatuh. Dengan sendirinya Fo'ang So'at ikut perjungkah dan terbanting keras bergelundungan di tanah, tanah nantandus, tanah berpasir. Pasir yang keras menggesek luka kulit mukanya, darah berlepotan di selebar mukanya. Demikian pula serasa hatinya pun sudah berdarah. Tahan sabar, sabar lagi, sampai kapan dia harus menahan sabar? Siapakan tahu betapa getir dan berita untuk menahan sabar ini? Tak tertahan air matanya bercucuran, air matu darah, air matu bercampur darah. Bintang-bintang berkelap gelip di cakrawala. Di bawah pancaran sinar bintang-bintang inilah tiba-tiba seekor kuda berlari-lari kecil lembut tengah berderap mendatangi, sepasang matusi penunggang kuda laksana bintang kejora yang sedang menyala di tengah kegelapan malam. Bunyi kelintingan kuda baki ramal lagu dewata, semakin jelas dan jelas, Itulah Be Hang Ling. Rona mukanya masih menampilkan senyuman mekar dan manis, sorot matanya membayangkan hidup bahagia, kelihatannya dia jauh lebih cantik dari sebelumnya. Bukan lantaran pancaran sinar bintang yang menambah semarak, bukan karena keremangan malam nan redup ini, namun lantaran benih-benih asmara sudah tumbuh di dalam relung hatinya. Asmara itu sendiri memangnya bisa merubah seorang perempuan menjadi genit dan mekar, meski seorang perempuan paling buruk pun akan menjadi cantik. Dia tentu sedang menunggu aku, melihat aku mendadak pergi pula, tentu dia lebih senang dari memperoleh rezeki apapun sebenarnya tidak pantas dia datang saat sekarang. Tapi rasa kangennya, karena gejolak asmara itu sehingga dia melupakan segala akibatnya. Sebetulnya dia tidak bisa keluar. Akan tetapi cinta membuat dia lebih berani, asal dapat melihatnya, meski hanya sekejap saja, segala urusan umpama dunia bakal kiamat pun tidak menjadi perhatian dirinya. Angin malam menghembus dingin, sedingin batang golok nan tajam. Tapi di dalam perasaannya, angin dingin ini menjadi hangat. Tapi di tengah hembusan angin ini, sayup-sayup dia mendengar isak tangis. Siapakah yang menangis di tengah padang rumput nan belukar dan sepi ini secara diam-diam? Sebetulnya dia sudah berputar ke arah lain, namun tahu-tahu putar balik, cinta bukan saja membuat dia lebih cantik, cinta pun membuat hatinya lebih luhur, lebih bajik. Menaruh belas kasihan terhadap sesamanya, menyelami kesukaran orang lain. Pertama-tama ditemukannya kevidatunggangan Kongsun Toan yang sudah roboh kehabisan tenaga, lalu melihat Fo'ang So'at pula. Fo'ang So'at meringkuk di atas tanah, sekujur badannya gemetar keras tak henti-hentinya. Seolah dia tidak mendengar kedatangannya, juga tidak melihat orang turun mendekati dirinya pula. Dia sedang menahan derita yang paling berat di seluruh dunia, menahan siksaan yang paling menakutkan. Di bawah sinar bintang, mukanya tampak sedemikian pucat, muka nan pucat ini berlepotan air matu yang bercampur dengan darah, air matu darah. Baru sekarang Be Hang Ling melihat jelas muka orang dan mengenalinya, saking kaget matanya terbelalak, mulut pun berteriak tertahan, kau dia belum melupakan pemuda yang aneh ini, masih segar dalam ingatannya jalur-jalur merah di peti orang bekas lecutan cambuknya itu. Fo'ang So'at kini sudah melihatnya, sorot matanya hampa dan kalut, seolah-olah kuda liar yang terlepas dari pingitan. Dia merontar-ronta ingin bangkit, namun kaki tangannya seperti dibelenggu oleh tali temali besar yang tidak kelihatan, baru saja berdiri kembali terjungkal roboh. Berkerut alis Be Hang Ling, tanyanya, kau sakit Fo'ang So'at mengertak gigi, buih kental mulai merembes dari mulutnya, mirip benar dengan buih kental yang meleleh keluar dari mulut kuda yang kehabisan tenaga itu. Penyakit yang jahat dan menakutkan ini, sudah puluhan tahun menyiksa dirinya, di saat dia didesak dan keperet oleh situasi dan tak bisa melampiaskan kobaran hatinya, terasa dirinya sudah tidak tahan lagi untuk melampiaskan keinginan hatinya, saat itulah penyakit aneh ini bisa kumat secara mendadak. Selama ini pantang bila penyakitnya ini kumat dilihat orang, diaralah mati, lebih baik masuk neraka daripada keadaan dirinya yang mengenaskan ini dilihat orang. Tapi pada saat yang fatal ini, kenyataan orang telah menyaksikan keadaan dirinya yang memalukan ini. Dia mengertak gigi, dengan sarung goloknya dia menghajar dan memukul diri sendiri. Dia amat benci pada diri sendiri. Seorang laki-laki yang berwatak keras, laki-laki yang amat bangga dan angkuh, kenapa justru Tian menakdirkan dirinya terserang atau terhinggapi penyakit yang jahat dan memalukan ini? Betapa kejam dan tak adil siksaan dan derita yang luar biasa ini. Diarlah mati, namun dalam keadaan seperti ini untuk mati pun tak mudah lagi. Sekali-kali tak boleh mati, tugas belum selesai. Agaknya Be Hang Ling sudah tahu penyakit ini, katanya lembut setelah menghela nafas, buat apa kau memukul dirimu sendiri? Penyakit ini takkan membuat kau mati, malah cepat sekali akan, mendadak Fo'ang So'at mengerahkan seluruh kekuatannya mencabut ke golok, dan peratnya dengan menggerung gusar, enyah kau, enyah dari sini, kalau tidak kubunuh kau untuk pertama kali ini dia mencabut goloknya. Golok yang cemerlang. Cahaya golok menyinari mukanya, muka yang berlepotan darah. Cahaya golok nan pucat membuat rot mukanya kelihatan lebih menakutkan, seperti sudah gila, seperti sedang menyeringai iblis. Tanpa sadar Be Hang Ling menyurut mundur dengan perasaan ngeri, sorot matanya menampilkan rasa kejut, takut dan seram. Ingin dia tinggal pergi, namun saat itu pula tiba-tiba kaki tangan Fo'ang So'at mengejang, lalu berkelecetan dan roboh meronta-ronta. Seperti ayam disembelih, laksana seekor kuda liar yang terjebak masuk ke dalam perangkap, liar putus asa, sebatang kara dan tiada bantuan. Golok itu masih tergenggam di tangannya, golok yang telanjang. Mendadak dia ayun goloknya membacok pahas sendiri, begitu keras bacokan ini, golok sampai amblas ke dalam kulit dagingnya. Darah merembes keluar melalui batang golok, lambat laun badannya yang kejang dan meronta-ronta mulai lambat dan meredah, akhirnya berhenti. Kini tinggal gemetaran saja yang membuat keringat dingin berketes-ketes, dengan kedinginan dia meringkuk seperti terenggiling. Seperti anak kecil yang meringkuk karena ketakutan. Sorot metu behangling yang takut dan seram tadi kini sudah berganti menaruh belas kasihan dan simpatik. Di tengah kegelapan, dalam malam nandingin, anak yang sebatang kara. Tak tahan dia menghela nafas pelan-pelan, maju menghampiri, mengelus rambutnya sambil menghibur lembut. Ini bukan salahmu, kenapa kau harus menyiksa diri sendiri? Inilah kasih sayang bak seorang ibu kepada putranya tercinta. Pemuda sebatang kara yang menderita ini menimbulkan rasa ibar, membangkitkan jiwa keibuannya. Air matifo angsoat bercucuran pula betapapun dia kuat perkasa, angkuh dalam keadaan seperti ini, akhirnya terketuk juga sanubarinya. Dengan bercucuran haru, mendadak dia berteriak, aku memang salah, sebetulnya aku tidak patut dilahirkan, hakikatnya aku tidak harus hidup di dunia fana yang penuh siksa ini, teriakannya diliputi rasa kepedihan dan putus asa. Tertusuk pula sanubari behangling, rasa simpati dan haru, rasa kasihan laksana sebatang jarum menusuk hulu hatinya bersama. Tak tahan lagi dia merangkulnya dalam pelukannya, bujuknya lembut, kau tidak perlu bersedih, sebentar juga kau akan pulih kembali tak kuasa. Dia meneruskan kata-katanya, karena air matanya pun berberai, tenggorokan serasa tersumbat. Kini Fo Ang Soat sudah tenang, tidak lagi gemetar, napasnya justru semakin memburu. Behangling bisa merasakan deru napasnya yang panas menembus pakaiannya menyentuh kulit badannya. Maka dadanya lambat laun terasa panas. Rasa kasihan dan simpati yang tak terbatas, tanpa tedeng aling-aling lagi, sehingga dia lupa diri bahwa berada dalam pelukannya adalah seorang pria. Memang inilah kebesaran jiwa kemanusiaan yang menalari kesucian hati untuk beribah kepada sesamanya, dan semua ini dia lakukan di luar kesadarannya. Namun sekarang dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh, suatu perasaan aneh yang datangnya amat mendadak dan membakar sanubarinya. Hampir saja dia mendorongnya, namun hati terasa berat. Siapa kau mendadak foang soat bertanya. Aku sibe suara behangling tiba-tiba terputus, karena dia pun merasakan deru napas si pemuda ini tiba-tiba juga seperti berhenti. Sungguh dia tidak habis mengerti kenapa bisa terjadi seperti ini. Tiada orang yang dapat membayangkan betapa besar kekuatan rasa dendam seseorang, ada kalanya jauh lebih membara dan besar dari rasa cinta. Karena cinta itu lembut, hangat, laksana hembusan angin musim semi, air yang mengalir di tengah hembusan angin musim semi. Dendam justru amat merunting dan tajam laksana sebatang golok, dalam sekejap metu dapat menikam ke dalam hulu hatimu. Foang soat tidak bertanya lagi, mendadak dengan kuat dia balas memeluknya, sekali raih pakaiannya ditariknya sampai sobek. Perubahan ini terlalu cepat dan mendadak, menakutkan lagi. Behangling teramat kaget dan bergetar sanuberinya, seolah-olah dirinya menjadi kaku, lupa berkelit, lupa menyingkir, juga lupa melawan. Jari-jari foang soat yang dingin sudah merambat di dalam dadanya yang hangat, dengan sekuat tenaga menangkap. Perasaan aneh laksana sebilah pisau, jantung behangling seolah-olah tertikam berlubang oleh tusukan pisau ini, ketakutan, malu dan marah seketika memuncak dalam rongga dadanya. Serempak dia melompat bangun, serta merta kedua tangannya bekerja pergi datang menggampar muka foang soat. Foang soat pun tidak berkelit atau melawan, kedua tangannya masih kencang memeluknya. Demikian keras belenggu kedua tangannya ini sehingga behangling kesakitan dan napasnya pun menjadi sesak, tak tertahan air matu berberai, dengan mengepal kedua tangannya, sekuat tenaga ia menghajar hidung orang. Sebelah tangan foang soat segera menangkap kepalanya. Maka dadanya yang terbuka membukit terbentang di tengah hembusan angin lalu, montok dan kenyal. Biji metu foang soat sudah membara, seperti serigala yang rakus mengincar mangsanya, dia menubruk lagi serta meraih-raih dan berusaha memeluknya lebih kencang. Behongling mengangkat dengkulnya naik turun menghajar muka orang. Entah kenapa keduanya tidak bicara dan tidak bersuara, tiada yang menjerit, memangnya jeritan di saat-saat seperti ini di tempat ini pula tiada gunanya. Keduanya seperti binatang liar, bergumul, banting-membanting, meronta dan meraih serta mengoyak. Lama-kelamaan semakin banyak tempat-tempat telanjang di tubuh beehangling. Foang soat sudah kesetanan, sebaliknya beehangling saking gusar dan maluk pun sudah menjadi kalap, juga panik, lambat laun dia sudah kehadisan tenaga untuk melawan. Sekonyong-konyong mulutnya terbuka menjerit sekuat-kuatnya, lepaskan, lepaskan aku, kenapa kau harus berbuat seperti ini terhadapku? Kenapa? Dia tahu dalam keadaan dan tempat seperti ini terang takkan ada orang yang bisa menolongnya, dia pun insyaf laki-laki yang sudah kesetanan ini takkan bakal melepas dirinya. Itulah ratap tangisnya terhadap yang maha kuasa akan kemalangan yang menimpa dirinya. Di tengah berunapas Foang soat yang tersengal-sengal itu terdengar mulutnya berkata, hal ini kan memang kau sendiri yang menginginkan, aku tahu kau pun mengharapkan. Boleh dikata beehangling sudah lemas kehabisan tenaga, hampir saja dia sudah putus asa dan pasrah nasib, tidak meronta lagi. Setelah mendengar kata-katanya ini, mendadak dia himpun seluruh kekuatannya, sekali pentang mulut sekuatnya dia menggigit pundak orang. Saking kesakitan seluruh badan Foang soat seakan-akan menggeret, namun tetap menindihnya dengan kencang, seolah-olah ingin menindihnya sampai jiwa nafsunya tertekan keluar. Kini mulutnya sudah lepas dari pundak orang, mulutnya mengulum darah, mengunyah sekerat daging, mendadak dia muntah-muntah. Karena muntah-muntah ini, tenaganya semakin habis. Dan tak kuasa melawan lagi, terpaksa mulutnya menjerit-jerit pula, oh, ampun aku mohon kepadamu, kau tidak boleh berbuat seperti ini, boleh dikata Foang soat sudah hampir berhasil menodainya, mulutnya menyahut samar-samar, kenapa tidak boleh, siapa bilang tidak boleh, tiba-tiba terdengar seorang menyahut dingin, aku yang bilang. Kau tidak boleh suaranya dingin, tenang dan dingin, terdengar menggeriskan. Jika kemarahan terlalu memuncak, ada kalangnya malah dapat membuat diri sendiri berubah menjadi tenang dan tabah, bukankah golok biasanya pun dingin dan tenang. Dalam pendengaran Foang soat, suara orang ini memang laksana sebilah golok. Sebab sekali badannya segera menggelundung ke samping. Waktu dia melenting berdiri, maka dia pun melihat Yap Kei di hadapannya. Bab 10. Membunuh menghilangkan saksi Yap Kei berdiri di kegelapan, berdiri di bawah pancuran sinar bintang, seperti patung batu, dingin kaku seperti batu es kini Behang Ling pun sudah melihatnya, dengan menggapai-gapai dia meronta bangun, terus menubruk ke dalam pelukannya, memeluknya kencang-kencang, pecahlah jerit tangisnya, saking senang dan haru serta ketakutan, sepatah kata pun tak kuasa diucapkan. Yap Kei pun tidak bersuara. Dalam keadaan seperti ini, bujuk dan menghiburnya akan merupakan kata-kata yang berlebihan. Pelan-pelan dia tanggalkan jubah panjangnya untuk menutupi badan orang. Di sebelah sana Fo'ang So'at sudah menggenggam goloknya, sekali membalik dia melotot kepada Yap Kei, sorot matanya entah marah atau amat malu. Melirik pun Yap Kei tidak hiraukan tingkah orang. Sambil mengertak gigi Fo'ang So'at mendesis, aku harus membunuh kau, Yap Kei tetap tidak menghiraukan ancaman orang. Sekonyong-konyong Fo'ang So'at mengayun goloknya menubruk maju. Kakinya yang sebelah itu memang cacat, malah kaki yang sebelah pun masih mengalirkan darah, tapi begitu dia mengembangkan ketangkasannya, sungguh tidak kalah gesit dan tangkasnya dari burung seriti, lebih beringas dari seekor serigala. Tiada orang yang bisa menggambarkan betapa tangkas dan cekatan gerak-gerik dari seorang cacat seperti dirinya. Tiada orang yang dapat melukiskan kecepatan serta perbawa sambaran goloknya. Aku harus membunuh kau tahu-tahu sinar golok sudah menyambar ke arah Yap Kei. Tak nyana Yap Kei sedikit pun tidak bergerak. Belum lagi golok mengenai sasaran, tiba-tiba sinar golok puncup dan berhenti di tengah udara. Sampai lama Fo'ang So'at melototkan matanya ke arah Yap Kei, tangan yang mengacungkan golok itu semakin goyah, akhirnya gemetar, mendadak dia membalik badan terus membungkuk dan muntah-muntah dengan hebatnya. Yap Kei tetap tidak menghiraukan dia, melirik pun tidak, namun sorot matanya sudah menampilkan rasa ibadah simpati. Dia cukup memahami jiwa dan keadaan pemuda ini, tiada orang lain yang lebih paham dan menyelami jiwa pemuda ini dari dia sendiri, karena dia pun pernah mengalami gemblengan dan derita yang sama. Bei Hong Ling masih sesenggukan. Pelan-pelan dia menekuk undaknya, katanya Kalem, kau pulang lebih dulu, kau, kau tidak mengantar aku tanya Bei Hong Ling. Aku tidak bisa mengantarmu, kenapa aku perlu tinggal di sini beberapa kejap lagi, biarlah aku pun, kau harus segera pulang, tidurlah yang nyenyak, lupakan kejadian tadi, setelah besok Bei Hong Ling menengadah mengawasi, sorot matanya memohon dan harus dikasihani, tanyanya, besok kau akan menengok aku mimik sorot metu Yap Kei masih aneh, lama juga baru dia berkata pelan-pelan, sudah tentu aku akan menengok kau, dengan kencang Bei Hong Ling menggenggam tangannya, air matel bercucuran pula, katanya, umpama kau tidak menengok aku, aku pun takkan menyalahkan kau, mendadak dia putar badan, sambil menutupi dadanya dengan kedua tangan dia berlari sekencang-kencangnya seperti gila. Derap tapal kuda itu semakin jauh dan akhirnya tak terdengar lagi, alam semesta kembali diliputi ketenangan. Karena muntah-muntah ini seluruh badan Fo'ang So'at seolah-olah meringkuk, napasnya masih ngos-ngosan. Yap Kei tenang-tenang saja mengawasinya, setelah orang berhenti muntah-muntah, mendadak dia bersuara dingin, sekarang kau boleh membunuhku, dengan badan terbungkuk. Fo'ang So'at melangkah beberapa tindak, diraihnya goloknya terus menerjang ke depan. Sekaligus dia terseok-seok ke depan sampai cukup jauh baru berhenti, kini badannya sudah rada terangkat, kepalanya mendongak, selebar mukanya yang kotor kembali dibasahi air mata, keringat dan darah. Yap Kei datang menghampiri, berdiri di belakangnya, tenang dan menunggu, katanya kemudian, kenapa tidak kau turun tangan gemetar pula tangan Fo'ang So'at yang menceka golok, mendadak dia membalik badan, suaranya serat, kau memaksa aku tiada yang memaksamu, kau sendiri yang memaksa dirimu, malah mendesaknya sedemikian rupa, kata-kata ini laksana cambuk melecut keras di badan Fo'ang So'at. Berkata Yap Kei lebih lanjut dengan lebih tenang, aku tahu harus melampiaskan, kini tentu kau sudah merasa nyaman, lebih baik kan, apapula yang kau ketahui aku tahu kau pasti tidak akan membunuhku, memangnya tidak perlu, orang yang inginkah sakiti mungkin hanya dirimu sendiri, karena kau, tutup mulutmu Hardik Fo'ang So'at dengan sorot metu yang amat menderita. Yap Kei menghela nafas, katanya pula, walau kau sendiri merasa berbuat salah, tapi apa yang sudah salah itu bahwasannya bukan kesalahanmu, memangnya salah siapa seharusnya kau tahu siapa dia, sudah tentu kau tahu, memicing kelopak metu Fo'ang So'at, tanyanya keras, siapakah sebenarnya aku adalah aku, siap bernama Kei, apa benar kau siap bengis suara Fo'ang So'at? Apakah kau benar si Fo'a keduanya beraduk pandang, seolah-olah ingin merabat perasaan orang, pikiran dan nalarnya, mengorek rahasia yang terbenam di dalam sanubari masing-masing. Cuma kalau Yap Kei selalu tenang kendor dan dingin, Fo'ang So'at sebaliknya, laksana busur yang sudah ditarik kencang. Lalu mereka tiba-tiba mendengar suatu suara yang aneh, seolah-olah derap kaki kuda yang berlari-lari di atas tanah berlumpur, seperti jagal binatang sedang memotong daging-daging korbannya. Sebetulnya suara ini amat lirih, namun di tengah malam buta rata yang hening lelap ini, ditambah kuping mereka berdua teramat tajam. Malah hembusan angin pun sedang meniup datang dari arah sana pula. Tiba-tiba Yap Kei membuka suara, aku kemari, sebetulnya bukan hendak mencarimu, kau mencari siapa orang yang membunuh HWI Tian Cicu, kau sudah tahu siapa ada aku belum yakin, sekarang aku ingin menyusul ke sana dan menemukan dia, ringan sekali badannya melejit terus bersalto sampai beberapa tombak jauhnya, begitu menancapkan kaki dia berhenti, agaknya sedang menunggu Fo'ang So'at. Ragu-ragu sebentar, akhirnya Fo'ang So'at mengejar juga ke sana. Yap Kei tertawa, katanya, aku tahu kau pasti akan ikut ke sana, kenapa karena setiap peristiwa yang terjadi di sini, kemungkinan ada sangkut lautnya dengan kau, kau tahu siapa aku kau adalah kau, kau si Fo'g bernama Ang So'at, angin badai melanda, suara aneh itu pun berhenti. Fo'ang So'at menutup kencang mulutnya tanpa bersuara lagi, sejak mula dia tetap bertahan dalam jarak yang sama di belakang Yap Kei. Ginkang dan gerak badannya memang aneh, lincah dan tangkas, malah kelihatannya indah pula. Di saat mengembangkan ginkangnya, takkan ada orang yang bisa melihat bahwa kakinya itu timpang. Yap Kei sedang memperhatikan, tiba-tiba dia menghela nafas, ujarnya, agaknya sejak kau dilahirkan, kau sudah lantas berlatih ilmu silat, kaku muka Fo'ang So'at, jengeknya, dan kau aku lain, apanya yang lain aku ini seorang jenius, jenius biasanya cepat nampus, dapat mati lebih cepat, bukankah suatu hal yang baik juga terpancar derita yang tak terhingga dari sorot meti Fo'ang So'at. Aku tidak boleh mati, tak boleh mati hatinya berteriak-teriak tak henti-hentinya sekonyong-konyong dia mendengar Yap Kei berpekek lirih. Di tengah hembusan angin yang kencang ini, penuh diliputi bau amisnya darah, sinar bintang yang berkelip-kelip menyoroti setumpukan mayat-mayat yang bergelimpangan. Seolah-olah jiwa di tengah padang rumput ini tiada harganya sepeserpun, laksana kerbau dan kuda. Di samping tumpukan mayat-mayat ini sudah digali sebuah lubang besar, galiannya belum dalam, di samping berserak tujuh-delapan pacul dan sekop. Jelas setelah membereskan jiwa orang-orang ini mereka sudah siap mengubur mayat-mayat ini di sini, namun melihat orang datang, secara tergesa-gesa mereka meninggalkannya demikian saja. Siapakah pembunuhnya? Siapapun tiada yang tahu. Tetapi yang terbunuh ternyata bukan lain adalah Buyung Bingcu beserta sembilan pemuda ahli pedang yang selalu mengikuti dirinya itu. Pedang Buyung Bingcu sudah terlolos keluar, namun kesembilan pembantunya itu satu pun belum ada yang sempat mengeluarkan senjata, tahu-tahu jiwa sudah melayang dengan percuma Yap Kei menghela nafas, katanya seorang diri, pembunuhan yang cepat sekali, pembunuhan yang keji jika pembunuh itu bukan seorang ahli, masakah orang dapat bekerja demikian dan begitu keji, menghabisi kesepuluh lawannya ini. Fo'ang So'at menggenggam goloknya, agaknya dia mulai dihayati emosi pula, seolah-olah dia sudah jari melihat orang mati dan mengendus bau darah. Yap Kei sebaliknya tidak peduli. Dari dalam kantong bajunya diakaluarkan secuil kain, di atas cuilan kain ini, terdapat sebuah kancing yang masih terjahit kencang. Cuilan kain berkancing ini ternyata semutu dan warna dengan pakaian yang dikenakan Buyung Bingcu, demikian pula jenis kancingnya mirip satu sama lain. Yap Kei menghela nafas panjang, ujarnya, ternyata memang dia Fo'ang So'at mengerut kening, agaknya dia belum paham. Cuilan kain ini kuambil dari genggaman tangan mayat HWI Tian Chi Chu, sampai mati dia masih tetap menggenggam kencang cuilan kain ini, kenapa? Karena Buyung Bingcu adalah pembunuhnya. Tujuannya hendak memberi tahu rahasia pembunuhan dirinya kepada orang lain, memberi tahu kepada kau? Supaya kau menuntut balas bagi dia sekali-kali bukan hendak memberi tahu kepadaku, lalu dia hendak memberi tahu kepada siapa ku harap aku bisa tahu, kenapa Buyung Bingcu harus membunuh dia Yap Kei geleng-geleng kepala. Bagaimana dia bisa berada di dalam peti mati itu Yap Kei geleng-geleng pula? Lalu siapa pula yang membunuh Buyung Bingcu Yap Kei menepukur sebentar? Sahutnya, aku hanya tahu orang itu membunuh Buyung Bingcu untuk menyumbat mulutnya, menyumbat mulut karena pembunuh itu tidak ingin kematian HWI Tian Chi Chu berada di tangan Buyung Bingcu, yang penting dia tidak ingin orang lain dapat menemukan Buyung Bingcu. Kenapa? Karena dia takut orang akan menyelidiki hubungannya dengan Buyung Bingcu, kau tidak tahu siapa dia Yap Kei tidak banyak berkata lagi, dia tenggelam dalam renungannya. Lama juga baru dia buka suara pula pelan-pelan, tahukah kau, tadi Siang Hun Chai Tian ada mencarimu tidak tahu. Katanya dia mencarimu, namun setelah melihat kau, sepatah katapun dia tidak bicara apa-apa, karena yang dia cari sebetulnya bukan aku, benar, yang dia cari sudah tentu bukan kau, lalu siapakah yang dia cari? Siap Yapli? Jubilong. Jika dia mencari kedua orang itu, kenapa dia harus membuat bayu menghembus semakin kencang? Pasir kuning memenuhi angkasa, rumput-rumput mengering. Kalau langit cemerlang laksana jadi hitam yang dihiasi berlian, indah semarak, bumi justru diliputi kegelapan dan kepedihan. Sayup-sayup lembusan angin membawa ringgikan kuda, sehingga menambah suasana padang rumput yang lenggang ini terasa semakin seram. Pelan-pelan Fo'ang So'at berjalan di depan, pelan-pelan pula Yap Keh mengikut di belakangnya. Sebetulnya dia bisa memburu ke depan dan berjalan di muka, tapi tidak dialakukan. Di antara kedua orang ini seolah-olah terpaut sesuatu jarak yang aneh dan tak mungkin diraba, namun seolah-olah ada suatu ikatan pula secara aneh satu sama lain. Jauh di padang ilalang sana muncul titik-titik sinar api. Mendadak Fo'ang So'at berkata pelan-pelan, ada kalanya jika bukan kau membunuhku, mungkin aku yang membunuhmu, ya, akan datang suatu ketika Fo'ang So'at tetap tidak berpaling. Katanya sepatah demi sepatah, mungkin hari yang menentukan itu akan segera tiba, mungkin hari yang menentukan itu selama nyatakan ada, kenapa Yap Keh menghela nafas, matanya menatap jauh ke arah titik api di ujung bumi sana, ujarnya, karena bukan mustahil kita bakal sama-sama mati di tangan orang lain, rebah di atas pembaringan, bantal sudah basah kuyuk oleh air mati behangling. Sampai sekarang sanubarinya masih belum bisa tenang, antara cinta dan benci, seolah-olah dua tangan yang kokoh kuat hampir mengoyak-ngoyak jantungnya. Yap Keh dan Fo'ang So'at. Dua orang yang berlainan dan serba aneh. Padang rumput selama ini dalam keadaan tenang dan damai, sejak kedatangan kedua orang ini, segala urusan segera berubah menjadi suatu peristiwa besar yang amat menakutkan. Siapapun tiada yang tahu sampai kapan perubahan ini bakal berkembang, kapan akan berakhir. Siapakah sebetulnya kedua orang ini? Untuk apa mereka datang kemari? Teringat adegan malam itu, di bawah pancaran sinar bintang-bintang, dia rebah meringkuk dalam pelukan Yap Keh. Tangan Yap Keh begitu lembut dan manis, dia sudah siap mempersembahkan segala miliknya. Tapi orang justru tidak mau menerimanya. Dikatakan bila dia akan pulang, mengharap dia suka tinggal, sampah pun menahannya dengan kekerasan, dia pun tidak peduli lagi. Namun dia membiarkan dirinya pergi begitu saja, kelihatannya dia licik, licin dan nakal, bejat lagi, tapi dia membiarkannya pulang tanpa mengusik seujung rambutnya. Di suatu malam yang lain, di bawah pancaran sinar bintang-bintang yang sama, di atas tanah berpasir juga, dia justru bertemu dengan seorang laki-laki lain yang jauh berlainan. Sungguh mati belum pernah terpercik dalam ingatannya bahwa Fo'ang So'at bisa melakukan perbuatan sekasar itu. Bocah yang terlihat terasing dan sebatang kara ini, sekonyong-konyong berubah seliar dan sebuas binatang jalang. Sebab apakah yang membuatnya berubah begitu rupa? Bila teringat akan hal ini, hulu hati Behang Ling seketika sakit seperti ditusuk jarum. Selama dibesarkan seusia sekarang, belum pernah dia berhadapan dengan dua laki-laki yang jauh berbeda seperti ini, namun aneh juga kedua orang ini, sama-sama sukar dapat dialupakan, dua orang yang selama hayat dikandung badan bakal melekat dalam sanubarinya. Dia tahu kehidupan jiwanya selanjutnya bakal ikut berubah lantaran adanya kedua orang ini. Tak terasa air matanya bercucuran pula. Di atas rumah terdengar derap langkah kaki yang berat mondar mandir kian kemari, dia tahu itulah langkah kaki ayahnya. Kebetulan Ban B. Tong Chu tinggal di atas kamar putrinya ini seperti lazimnya setiap malam. Dia pasti akan turun dari loteng menengok putra-putrinya, namun dua malam berturut-turut seolah-olah beliau sudah lupa sama sekali akan kebiasaan ini. Dua hari sudah dia tidak pernah tidur, derap-derap langkah yang berat ini akan terus berdentam sampai terang tanah baru berhenti. Lapat-lapat B. Hang Ling mulai merasakan akan keganjilan sikap dan kerisauan hati serta ketakutan ayahnya, kejanggalan-kejanggalan sebelum ini belum pernah dia lihat menghinggapi ayahnya. Namun kerisauan dan ketakutan kini mulai pula merangsang sanubarinya. Ingin dia menghibur ayahnya, demikian pula dia mengharap seng ayah bisa menghibur dirinya. Tapi Ban B. Tong Cu seorang ayah yang disiplin dan keras, meskipun amat mencintai putrinya yang satu ini, namun hubungan antara ayah dan putri seolah-olah selalu dibatasi oleh sesuatu jarak yang tak bisa didekatkan. Bagaimana Sam I? Kenapa dua hari ini tidak menemui beliau? Secara diam-diam B. Hang Ling turun dari pembaringan, dengan telanjang kaki, lalu dipakainya mantel, bercermin di depan kaca membetulkan rambutnya. Mencari Sam I untuk mengobrol? Atau masuk ke kota pula untuk mencari si dia sulit dia berkeputusan, dia tahu seorang diri tak boleh berdiam lama-lama di dalam rumah. Hatinya amat gundah dan tidak tenteram. Pada saat itulah, di keheningan suasana malam tiba-tiba didengarnya derap kaki kuda sedang mendatangi dari peternakan di luar sana. Hanya mendengar derap langkahnya saja lantas bisa membayangkan, kuda yang mendatangi pasti seekor kuda jempolan yang terpilih satu di antara ribuan ekor di antaranya, maka penunggangnya tak usah disangsikan pasti seorang jagoan dari anak buah dan betong. Pada tengah malam buta, jika tiada urusan genting pasti takkan ada orang yang berani mengganggu ketenteraman ayahnya baru saja dia mengerut kening, lantas didengarnya suara ayahnya yang berwibawa, apakah sudah diketemukan buyung bincu sudah ditemukan, itulah suara Hun Chaitian. Kenapa tidak digusur kemari dia pun sudah mampus, C. Suhu menemukan mayatnya empat li dari sini, tubuhnya tercacah hancur oleh orang, sekejap hening, lalu terdengar suara lambayan baju meluncur dari jendela atas ke bawah. Tapal kuda berderap lagi menuju keluar dan hilang di telan malam. Sekonyong-konyong timbul perasaan ngeri dan ketakutan luar biasa pada benak behangling, buyung bincu juga mati, dia pernah melihat pemuda perlente yang angkuh ini, kemarin dia masih kelihatan begitu pengah dan sehat, malam ini ternyata sudah jadi mayat. Demikian pula ahli-ahli kuda ayahnya, dulu waktu kecil suka mengejar dirinya menunggang kuda. Selanjutnya giliran siapa pula yang terbunuh. Yapke, Hun Chaitian, Kongsun Toan atau ayahnya. Seluruh penghuni dalam tanah perdikan ini seolah-olah sudah dibayangi kematian. Dia merasa dirinya sedang gemetar, cepat-cepat dia menarik pintu, dengan telanjang kaki dia berlari keluar, papan di sepanjang seramdi yang dilalui terasa dingin laksana es kamar Sam Ik terlepak di ujung seramdi panjang ini. Pelan-pelan dia mengetuk pintu, tiada reaksi, ketukannya lebih keras, tetap tidak mendapat jawaban. Sudah selarut ini, masakah Sam Ik tidak berada dalam kamarnya? Terpaksa dia memutar ke belakang pintu, pekarangan sepi sungi, pelita dalam kamar Sam Ik sudah padam. Sinar bintang menyinari jendela kertas yang memutih ini, dengan keras dia mendorong, daun jendela segera menjeplak terbuka. Sam Ik pelan-pelan. Dia memanggil ke dalam. Tetap tidak terdengar penyahutan. Ternyata kamar ini kosong melompong tiada seorang pun, di dalam selimut yang terbentang itu berisi dua guling besar. Angin malam terasa dingin menghembus dari pekarangan. Tak tahan lagi Behang Ling bergidik merinding. Sekonyong-konyong pula disadarinya bahwa orang-orang di sekitarnya, kecuali dirinya, semuanya mempunyai rahasia pribadi masing-masing. Demikian pula ayahnya. Selama hidupnya ini belum pernah dia mengetahui akan pembadi masa silam ayahnya, selamanya dia pun tidak berani bertanya. Waktu dia angkat kepala dengan terkejut, diambang jendela tampak sesosok bayangan, seorang raksasa, disusulia dengar suara kongsun toan yang bengis, Kembali ke kamarmu tak berani memandang orang, seluruh penghuni ban betong, siapapun merasa takut dan juri terhadap kongsun toan. Dengan menarik kencang mantelnya, segera dia menerobos keluar sambil menunduk, langsung kembali ke kamarnya, lapat-lapat didengarnya kongsun toan sedang tertawa dingin di luar jendela semik nolo nol belang, Daun pintu dia tarik tertutup dengan keras, jantung behangling berdebur dengan keras. Terdengar lari kuda di luar dibedal keluar dan menjauh, terus tak terdengar lagi. Dia melompat ke atas pembaringan, menarik selimut terus menyembunyikan diri di dalam selimut, badannya gemetar seperti kedinginan. Terasa oleh nyatakan lama lagi bakal terjadi suatu peristiwa besar di tempat ini, sungguh dia tidak mau melihat peristiwa itu berkembang, dia tak mau mendengarnya juga. Koma sebetulnya aku tidak patut dilahirkan di dunia ini, aku tidak patut tumbuh di dunia fana ini teringat akan kata-kata Fo'ang So'at, tak terasa air matu bercucuran membasai mukanya. Tak tahan dia bertanya pada diri sendiri, kenapa aku harus dilahirkan? Kenapa aku dilahirkan dalam keluarga ini bantau Fo'ang So'at pun basah, namun dia sudah pulas dalam tidurnya. Di saat sadar dia tidak pernah menangis, dia bersumpah sejak kini takkan gampang mengalirkan air mata. Tapi air matanya bercucuran di tengah alam mimpinya. Karena kesadaran jiwanya yang suci baru bisa memerangi rasa dendam hatinya, sehingga dia sadar dan bertobat bahwa tadi dirinya sudah melakukan perbuatan terkutuk yang memalukan. Menuntut balas, memangnya merupakan suatu tingkah laku dari kehidupan manusia sejak dahulu kala yang turun termurun sudah menjadi tradisi tak tertulis. Seolah-olah sama tuanya dengan pertumbuhan manusia sejak zaman kuno. Meski perbuatan rendah seperti itu tidak patut dipuji, namun merupakan suatu yang serius dan gagah. Akan tetapi hari ini justru dirinya sudah menyalahi kegagahan ini. Air matanya bercucuran di alam mimpi yang buruk, suatu mimpi yang menakutkan, terlihat dalam mimpiannya itu ayah bundanya bergelimang di dalam lumpur darah, meronta-ronta di alam bersalju, sedang berteriak-teriak kepadanya supaya dirinya menuntut balas sakit hatinya. Sekonyong-konyong sebuah tangan yang halus dingin terjulur masuk ke dalam selimutnya, pelan-pelan mengelus punggungnya yang telanjang. Ingin dia berjingkrak bangun, namun dua tangan dengan hangat dan lembut menekan badannya, disusul sebuah suara merdu dan halus berbisik di pinggir telinganya. Kau sedang berkeringat, seluruh otot-otot dagingnya yang mengejang seketika mengendor seperti tanggul yang bobol diterjang air bah, betapapun dia akhirnya datang juga. Gelap sekali. Jendela sudah tertutup, kerai sudah tertarik, rumah gelap ini bagai sebuah kuburan gelapnya. Kenapa dia selalu muncul di tengah kegelapan, secara diam-diam, lalu lenyap pula di tengah kegelapan? Dia membalik hendak duduk, tapi dia menekannya pula. Kau hendak apa menyulut api, tidak boleh pasang lentera, kenapa? Aku tidak boleh melihatmu tidak boleh, sahutnya sambil menurunkan badan menekan dada orang, lalu katanya pula seperti berbisik dengan tertawa, tapi aku boleh berjanji kepadamu, aku bukan perempuan yang jelek. Memangnya kau sendiri tidak merasakan kenapa aku tidak boleh melihatmu karena kalau kau tahu siapa aku, bila di tempat lain kau melihat aku, sikapmu pasti akan berubah. Sekali-kali jangan sampai diketahui atau dilihat lain orang bila di antara kita ada mempunyai hubungan gelap ini, akan tetapi, tapi kelak pasti akan ku beri kesempatan untuk kau melihat aku. Namun setelah peristiwa itu berlalu, terserah berapa lama kelak kau ingin mengawasi aku, dia tidak banyak bicara lagi, sementara jari. Jarinya sedang sibuk membuka kancing bajunya. Namun perempuan itu lekas menangkap tangannya. Jangan sembelarangan bergerak, kenapa aku harus lekas-lekas pulang, sahutnya menghela nafas, barusan sudah kukatakan, aku tidak akan membiarkan orang lain tahu akan hubungan rahasia kita ini, fo'ang so'at menyeringai ringin dalam kegelapan. Agaknya perempuan itu cukup tahu, dalam keadaan seperti ini bila keinginan laki-laki dicegah atau ditolak, betapapun orang akan marah atau naik pitam. Di sini aku sudah tahan menderita hidup selama 18 tahun, bertahan terus kau pun takkan bisa membayangkan derita yang ku walami, kenapa aku harus bertahan, apa tujuanku suara perempuan itu menjadi serius dan kering, tujuanku hanya untuk menunggu kau, menunggu kau menuntut balas. Selama hidupku ini memangnya hanya ku peruntukan pembalasan ini, belum pernah ku lupakan, maka kau pun tak boleh lupa, tiba-tiba sekujir badan fo'ang so'at serasa dingin kaku, keringat dingin membasahi kasur dan selimut. Memangnya dia kemari bukan untuk bersenang-senang. Bahwa perempuan ini sedih menyerahkan miliknya kepadanya, tujuannya hanya untuk menuntut balas. Tentunya kau tahu betapa menakutkan orang seperti Bi Hong Chun itu, ditambah anak buah yang membantunya, sampai di sini dia menghela nafas, lalu menyambung, jika sekali gempur kita tidak berhasil melumpuhkan dia, kelak mungkin selama nyatakan ada kesempatan lagi. Kong Sun To'an, Hun Chai Tian dan Hoa Bo Antian, gabungan kekuatan mereka bertiga tidak perlu dibuat takut, bukan mereka yang kumaksud. Hoa Bo Antian dan Hun Chai Tian hakikatnya tidak ikut campur atau tahu seluk-beluk peristiwa itu. Memangnya siapa yang kau maksudkan sementara orang yang tidak berani unjuk diri, sampai detik ini aku belum berhasil menyelidiki siapa mereka sebenarnya, mungkin hakikatnya tiada orang-orang lain itu. Betapapun gagah perkasa ayah dan pamanmu kedua, hanya mengandal Bi Hong Chun dan Kong Sun To'an berdua, masakah berani, mengganggu usik seujung rambut mereka? Apalagi istri mereka adalah ksatria jantan pula di antara kaum hawa sampai di sini suaranya kedengaran tersendat. Fo Ang So'at sendiri tak mampu bersuara juga, lama juga baru dia melanjutkan, sejak ayahmu meninggal secara mengenaskan, orang-orang Kang Ngong memangnya amat curiga, Tokoh silat mana yang mampu membunuh kedua pasang suami istri perkasa tiada bandingannya di kolong langit ini sudah tentu tiada orang bakal mengira bila Bi Hong Chun manusia berhati serigala itu yang melakukannya, suaranya mengandung kemarahan dan dendam. Akan tetapi kecuali Bi Hong Chun dan Kong Sun To'an, pasti masih ada orang lain pula, kedatanganku kemari. Tujuan utama adalah menyelidiki rahasia ini, sayang sekali selama ini belum pernah aku memergoki dia ada hubungan dengan tokoh silat kosen dari dunia Kang Ngong, sudah tentu dia sendiri pun tutup mulut serapat sumbat botol, selamanya tidak pernah menyinggung peristiwa itu, 7-8 tahun penyelidikan musiasia, memangnya sekarang kita lantas bisa berhasil menyelidiki latar belakang peristiwa itu, sekarang paling tidak kita sudah mendapatkan kesempatan, kesempatan apa sekarang ada orang yang sedang mengancam dia, bila dia sudah terancam dan terdesak sehingga menemui jalan buntu, sudah tentu dia akan menuntun orang. Orang di belakang layar itu, siapa saja yang sedang mengancam dirinya tidak menjawab dia malah berbalik bertanya, kemarin malam, 13 orang itu apakah bunuh diri bukan lalu kematian kuda itu bukan aku yang membunuhnya kalau bukan kau, lalu siapa memangnya aku pun sedang heran, kau tak bisa menebaknya yapke maksudmu orang ini memang serba misterius, kedatangannya di sini tentu mempunyai sesuatu tujuan, tetapi jelas bukan dia yang membunuh orang-orang dan kuda-kuda itu, oh, bukan gak aku tahu kemarin malam dia berada bersama siapa, untung rumah itu amat gelap, tiada yang tahu akan mimikmu kafo angsoat, mimik mukanya amat aneh. Pada saat itulah terdengar genting di atas kamar mereka berbunyi tak. Seketika berubah air muka si perempuan, katanya dengan nada berat, kau tetap di sini, jangan kau mengeluyur keluar, habis kata-katanya di adorong daun jendela terus menerobos keluar. Fo angsoat melihat sesosok bayangan langsing secara remang-remang, lekas sekali orang sudah menghilang. Empat orang sudah mabuk dan tak sadarkan diri, keempat orang ini adalah ahli-ahli mengurus kuda dari ban betong yang sudah berusia lanjut. Biasanya mereka memang sering mabuk, namun entah kenapa hari ini mereka justru jatuh pulas lebih cepat dari biasan fa. Menghadapi tiga belas kawan mereka yang setia mendadak mati dengan begitu mengenaskan, menghadapi peristiwa-peristiwa yang mengerikan ini terjadi dan berlangsung secara bertubi-tubi, betapa mereka takkan lekas mabuk? Waktu orang keempat terjungkal roboh, kebetulan Yapkei tengah menenteng pakaiannya, menyelinap masuk dari daun pintu sebelah belakang. Sejak tadi dia sudah berada di sini, barusan dia pergi ke kakus untuk buang air, bila arak terlalu banyak masuk perut, dengan sendirinya orang akan lebih sering kencing, cuma kali ini waktu dia keluar untuk kencing, keluarnya terasa sedikit lama. Baru saja dia masuk, Xiao Piatli segera memberi kedipan isyarat kepadanya, dia langsung menghampiri. Senyuman Xiao Piatli seolah-olah mengandung arti yang mendalam, katanya tersenyum, ada orang minta kepadaku untuk menyampaikan sesuatu barang kepadamu, cuilong maksudmu berkedip-kedip metu Yapkei Xiao Piatli pun mengedip mata, katanya, apakah selamanya kau ini pintar sayang sekali setiap berhadapan dengan perempuan yang kusukai, aku ini menjadi pikun? Lalu dari tangan Xiao Piatli dia menerima sebuah lempitan kertas yang dibikin model jantung, kertas warna biru muda itu ada sebaris tulisan yang berbunyi, adakah kau berikan kembang mutiara kepada orang lain? Yapkei memegangi kembang mutiara di depan dadanya, seolah-olah dia sudah jadi linglung. Mengawasi pemuda di depannya ini, tiba-tiba Xiao Piatli menghela nafas, ujarnya, jika aku 20 tahun lebih muda dari usiaku sekarang, pasti aku ajak kau berkelahi, Yapkei tertawa pula, katanya, peduli berapa usiamu, Yakin kau bukan laki-laki yang mau berkelahi lantaran seorang perempuan agaknya kau keliru menilai diriku, Oh! Masa tahukah kau bagaimana kedua kakehku ini sampai putus karena perempuan Xiao Piatli tertawa getir, Ujarnya, setelah aku tahu bahwa perempuan itu tidak lebih hanya seekor anjing betina, Namun sudah terlambat, kembali dia tertawa lebar, katanya, Tapi si dia itu pasti bukan perempuan seperti yang kulukiskan barusan, Dia jauh lebih bersih, lebih suci dari perempuan manapun yang pernah kulihat, Meskipun dia berada di tempatku, namun selamanya belum pernah dia menjual diri sendiri, Memangnya apakah yang dia jajakan? Yang dia jajakan adalah ciri laki-laki yang tak bisa membelinya, Namun semakin besar hasratnya untuk membelinya, Kalau kau dorong daun pintu kedua, kau akan memasuki sebuah lorong jalanan, Jalanan yang lebar, kedua sisinya berderet meja dan kursi, Pada ujung lorong terdapat sebuah pintu pula, Kalau kau ketuk dan pintu tidak terbuka, Maka kau harus menunggu di lorong jalanan lebar ini, Yap Kei sedang mengetuk pintu, Lama juga baru dari balik pintu ada penyahutan, Siapa yang mengetuk pintu seorang tamu, Sahut Yap Kei, Hari ini siol cia tidak menerima tamu, Bagaimana kalau tamu yang bisa menendang pintu sampai roboh? Mau diterima tidak ujar Yap Kei melucu, Terdengar tawa cekikikan semerdu kelintingan di balik pintu, Katanya, pas Yap Kong Cu yang datang, Seorang gadis bermata besar jeli dengan tersenyum lebar membuka pintu, Serunya ternyata benar Yap Kong Cu adanya, Tamu yang bisa menendang pintu sampai pecah di sini, Apa hanya aku seorang tanya Yap Kei tertawa, Nona cilik ini mengerling mata, Sahutnya dengan akal, Masih ada satu lagi, Siapa keledai yang mendorong gilingan? Terima kasih telah menonton!